Ya Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mumin, ya Muhaymin, Ya Aziz, ya Jabar, ya Musaqabbir, ya Khaliq, ya Barik, ya Musawir, ya Ghafar, ya Qaha, ya Wahab, ya Razak, Ya Fattah, ya Alem, ya Khabib, ya Basiq, ya Khabib, ya Rafiq, ya Muayy, ya Mudih, ya Semih, ya Basiq, ya Hakam, Ya Zulia, ya Latif, ya Khabib, ya Halim. Program Jom Jadi Hafiz Al-Quran, istimewa bersama dengan Adik Kaila yang dianjurkan oleh Seriti Negeri Selangor di bawah sektor pembangunan halal wal murid. Dan Alhamdulillah pada hari ini kita juga bersama dengan NGO Syabab KM Malaysia yang telah bertukur lumus untuk memastikan kehadiran anak istimewa ini, penghafal Al-Quran, Hafiz Cilik, istimewa yang kita datangkan di Seriti Selayang Baru. Bahagilah tuan sikit. Alhamdulillah juga kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Roslan Mak Isa, bendahari Dewan Pemuda PAS Malaysia yang hari ini ada banyak agenda di datang tapi berkebetulan kita bersama dengan Adik Kaila. Dan juga Al-Fadir Ustaz Taufik, dia banyak jawatan dia selaku timbalan pengarah Seriti Negeri Selangor dan juga Ketua Pemuda Rombak dan juga adalah merupakan kita panggil pengarah, kita panggil projek manager, pengurus projek untuk program Adik Kaila. Bulan lepas, Malaysia dihadiri dengan Adik Najah. Adik Najah ni Allah takdirkan dia dilahirkan dalam keadaan anak peramatan dan berjaya dilatangkan ke Malaysia, round satu Malaysia tapi dia sempat dekat gombak saja. Dia tak ajak program ini. Tapi hari ini Alhamdulillah, didatangkan bulan yang kedua, Adik Kaila, seorang insan istimewa, matanya buta tapi hatinya diterangkan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan adik-adik depan Ustaz hari ini dapat peluang sama macam Adik Kaila diterangkan Al-Quran menjadi penyuluh. Bukan hanya kehidupan malas jalan menuju ke syurga Allah SWT. Adik-adik semua, nak dengar tak suara Kaila? Tak. Okey. Tadi dah dengar dah? Okey. Belum tu, Ustaz Nak, adik-adik semua, anak-anak Seriti, adik-adik kahfis, kita bersama dengan kita juga ada parent ataupun ibu-ibu ayah-ayah yang juga bagi tepukan sikit kepada mancik-mancik kat belakang tu. Cuma tengok dekat sebelah belakang sana, ada juga mu'alim, ada juga wakil daripada lembaga bagi tepukan sikit. Okey dah, duduk. Duduk balik. Okey, semua diam elok-elok, dengar Ustaz nak cakap apa. Boleh tak boleh? Boleh! Okey. Adik-adik semua, untuk makluman, tuan-tuan dan perempuan, siaran kita adalah langsung live di FB page Selayang Baru. Sucian Baru, juga page Syabak KM Malaysia dan juga Seriti Selangor. Kita ada tiga live hari ni. So, insyaAllah kita jadikan, tolong sebar, luaskan supaya seluruh Malaysia mendapat segala kelebihan program yang kita adakan pada malam pagi ni. Okey. Kita nak, sebelum nak dengar suara Adik Kaila, dan apa cerita Adik Kaila, kita nak dengar dulu. Adik Kaila punya suara. Sebelum nak bagi live, kita nak semua dulu. Pernah tak janji lagu Asma'urusnah? Pernah. Okey, kita nak try. Masih kuat-kuat eh. Satu, dua, tiga. Nasaluka. Okey, bagus. Mantap. Okey, silap dulu. Asma'urusnah. Adik Kaila. Asma'urusnah. Boleh. Inya amalita Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Amalim, ya Kudus, ya Salam, ya Mungkin, ya Mungkin, ya Mungkin, ya Mungkin. Ya Amin, ya Jafar, ya Mungkin, ya Mungkin, ya Mungkin, ya Muryan, ya Ben, ya Misawir, ya Ghaqaw, ya Menang рас Até Eda Ya Khabib, Ya Besir, Ya Khabib, Ya Rafiq, Ya Baris, Ya Mosir, Ya Semir, Ya Baxir, Ya Raka, Ya Adan, Ya Latif, Ya, SubhanAllah. Bagi berkati kepada Adik Khaila. Mana lebih sedap, dalam YouTube ke live? Aku pun nagul orang. Okay, adik-adik semua, Adik Khaila ni asal dari Indonesia. Jadi sebelum kita nak cerita apa-apa, kita nak berkenalan dengan Adik Khaila. Kaila Mikrofonnya dirapatkan Ok Nak bicara bahasa Malaysia Ataupun Indonesia Mana-mana pun boleh kan InsyaAllah faham kan Ok nama Kaila diberi nama apa Umumnya berapa sekarang Sebelas tahun Nama Nushah 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 Subhanallah Tapi dipanggil Hayatnya dipanggil Kaila Ok Namanya diberi siapa Ibu atau Ayat Ayat Subhanallah Ok Kaila Mula menghafal Quran Umumnya berapa 7 tahun 7 tahun 7 tahun 7 tahun Ya Ya Sekarang Kaila umumnya 11 tahun Dan Sudah awal Quran berapa juz 32 juz Alhamdulillah Alhamdulillah Baginda sedikit pada adik-adik 3 juz 3 juz 3 juz Dari umur 7 tahun Sekarang Sudah 3 juz Subhanallah Alhamdulillah 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 Adik-adik 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 Meropal Meropal Setiap hari itu 5 juz Setiap hari 5 juz Di telinga Begitu Di meropal Dinahalkan 5 juz Langsung Di ulang-ulang Kalau Melainkan Melainkan Seorang ibu Dan ayah Alhamdulillah 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 Dosa Dosa Dan dosa kedua orang Tuhan saya Sayangilah Mereka Sebagaimana Mereka Mengayangiku Di waktu kecil Alhamdulillah 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 Ibu Perkenalkan dirimu Ibu akan melayari Ibu Kita bapaknya duduk Silakan Adik-adik Alhamdulillah Silakan Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Wah Dan aku yang jawab salam Saya doakan InsyaAllah Jadi habis dan habisah Amin Sebut Amin 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 Jadi kalau jawabnya kencang InsyaAllah Saya doakan Semua menjadi habis Dan habisah Dan menjadi penghuni syurga Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Amin 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 dari sebuah bubis dengan beda kabupaten ta'arufnya di Makassar tapi sebelum ta'aruf saya ta'aruf juga sama ibunya Masya Allah dipertemukan dan kami bangun-bangun bertanda dan kelahirlah kelahan insya Allah adalah akan menolong kami di syurga insya Allah kalau background ataupun latar pendidikan dari ada belajarnya ataupun dimana Alhamdulillah latar pendidikan saya dari sekolah tinggi agama Islam di Indonesia satu kabupaten saya di sana dan dalam fakultas pendidikan guru sekolah dasar Iktidaya jadi Iktidaya cuman pekerjaan saya tidak nyambung dengan basic pendidikan saya saya bekerja sebagai karyawan swasta salah satu di Indonesia dengan misinya adalah memperbaiki atau memperbaiki isi buruk yang ada dari Indonesia dengan mengawali nutrisi baik di awal kehidupan dari seribu hari petang jadi perusahaan swasta tapi misinya buat untuk nutrisi yang terbaik sebuah bubis itu jadi perusahaan itu sendiri atau diusahakan sendiri atau ada partnership perusahaan multinasional jadi sebuah bubis itu juga dari pelajarnya latar belakangnya Alhamdulillah untuk Ananda Kaila itu adalah anugerah pemberian dari Allah kami tidak ada basic sama sekali saya pun bukan perhafalan Qur'an latar belakangnya tapi saya pun orang biasa-biasa saja ibu rumah tangga biasa pendidikannya sekolah merengah jadi jadi bila ibu anak Kaila jadi begini dia lahir terus begini atau bagaimana awalnya Kaila lahir sempurna Alhamdulillah tapi diusia kandungan 27 minggu lahir dalam keadaan yang berat badan rendah prematur jadi cuman kemarin ayahnya ngomong 1,7 tapi ternyata kayak itu lahir di beras 1,4 1,4 1,4 Kilo gitu jadi sebesar botol ini ini ya ya dulu dulu adik Kaila nih yang lahir Pramatang sekarang sekarang oh oke Alhamdulillah jadi masuk di dalam iku batol selama 39 hari 39 hari itu matanya tidak ditutup jadi mungkin sudah takdir dari Allah Kaila itu kenal dari pencahan 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 dari iku batol ya jadi salam salam mata Kaila pun pun terus jadi adakah selepas mendengar bahwa anak itu tidak dilahirkan ataupun dilahirkan sempurna atau mungkin pencahan dari peramatan tapi bila mengetahui bahwa salam salam mata adik Kaila terus rosak bagaimana perasaan ibu anak itu ya 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 kutih stres jadi saya merasa eee saya mucin begitu berat pada saat itu saya pengingin hadakan anak pertama jadi masya Allah saya dimusia saya masih muda Anak saya pertama, kami diberikan cobaan, pada saat Kaila usia 3 bulan, kami tahu bahwa Kaila mempunyai kekurangan, tidak dapat melihat, insya Allah, hancur. Jadi, ayah tidak tahu yang Kaila tidak mampu melihat, ataupun Kaila mampu melihat sedikit atau langsung? Tidak, ini semua sudah rusak, dari borneo, dari saraf-saraf, semua. Jadi, adakah niat untuk menjadikan Kaila untuk pemapak Al-Quran, securus selepas Kaila ini ditarik nikmat matanya, atau bagaimana? Jadi, Kaila awalnya tadi disebutkan adalah, belajar Al-Quran itu di umur 7 tahun. Jadi, ayah bunda, awalnya kami memperdengarkan ayah suci Al-Quran itu tujuannya bukan untuk anak ini jadi hati-hati. Awalnya, lihatnya adalah sebagai penyujung hati. Karena Kaila punya masalah kelihatan, diagnosanya adalah grup koma, tekanan mata yang tinggi, sehingga akan nanti diperlisi pada pembungkakan di mata, di kepala, sehingga waktu itu akan ada sering menangis. Dan kita lihat potensi yang besar di sini adalah Kaila memiliki indera yang paling kuat adalah indera pendengaran, dan seperti mesin perekam, jadi apa yang dia dengar, itu yang dia ucapkan. Dan itu akan keluar dari ucapannya, sehingga itu yang kami tangkap, kemudian mencoba untuk memberikan sesuatu yang positif. Murotali itulah alternatif yang pertama yang kami... Maksudnya, adakah selepas kita cuba menjadikan itu sebagai cara untuk mengubati kesakitan, adakah benar-benar sembuh dengan murotali? Alhamdulillah, jadi waktu kita kecek setelah itu, karena sempat ada dari perusahaan saya yang mau bantu, jadi kita coba lagi ke dokter untuk mengambil resmi. Dan dokter mengatakan, Masya Allah, ini wajaiban. Wajaiban dari Allah, mata semakin mengecil, walaupun mengecil dalam warga, ini sudah total, tidak bisa melihat. Tapi hal positif yang kita ambil adalah diagnosa yang akan antipotensi, adanya pemberkakan di otak dan kepala itu tidak ada sama sekali. Sudah tidak ada indikasi akan adanya pemberkakan. Ya, itulah kaya jawaban Al-Quran pada waktu itu dan itu yang mesti kita buat selanjutnya. Sesungguhnya Quran itu syifat, Quran itu adalah pengembangan surah. Jadi ibu anak, tentunya dalam tempoh, anak ini membesar, penuh dengan cabarannya. Dan bila-bila lagi, ingin untuk dijadikan anak penghapal orang. Apa sebenarnya kekuatan yang ibu anak buat, ibu anak sanggup lakukan sampai mungkin boleh berkongsi dengan seluruh parent yang ada lainnya? Kekuatan saya dalam keluarga saya. Suami saya, ibu saya yang support, yang selalu ditoakan, yang selalu memberikan saya semangat bahwa tidak ada kekurangan. Dan saya, Allah memberikan, di balik semua kekurangan itu, Allah insya Allah memberikan kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Dan itu saya sudah lihat dari usia Kaila tiga tahun, Kaila sudah bisa main keyboard sendiri, bernyanyi, meminta Kaila punya daya ingat yang bagus, memori perekam yang bagus. Jadi, pada saat Kaila usia tiga tahun, Kaila bisa menghafal Tuhan, saya semakin semangat. Anak saya, insya Allah, yang akan mengangkat berajaan saya. Sedangkan, ada orang, anaknya, yang sempurna pun dia tidak bersungguh untuk lihat begitu. Tapi, ibu anak begitu kuat untuk masjidat anak ini mampu menjadi anak yang mengangkat berajaan saya. Insya Allah, ini salah menjadi penolong saya di sebuah orang. Selain daripada Kaila tidak mampu melihat, ada lagi apa yang berkesuai pada Kaila. Yang apapun, rutin ataupun perkara yang perlu dilakukan oleh ibu anak untuk memastikan Kaila mampu mengulangi 5 jujur Quran sehari sehari sehari-hari. Bagaimana? Ini bukan? Jadi, saya gantri Allah. Sekarang sebenarnya karena kalau ditanya, tantangannya adalah apa sih sehingga dia bisa hafal tiga bujur? Kita lihat, tidak ada tantangannya, Alhamdulillah. Jadi, yang ada adalah semangatnya yang begitu besar. Jadi, apal dirumah ya? Apal dirumah ya? Apal dirumah? kuncinya adalah cuma kunci fokus fokus kemudian dengan kata kunci banyak banyak jadi banyak itu artinya adalah kita tidak menggunakan bahasa di rumah ini juga metode kita pakai buatannya tidak menggunakan bahasa mengurangi jadi kita tutup kata mengurangi karena itu mengurangi ada penolakan mengurangi main mengurangi bermain itu tidak menggunakan bahasa itu karena itu akan mengganti kemudian nanti menjadi penolakan jadi kita menggunakan kata banyak perbanyak perbanyak main sama orang tua jadi mengarahkan bermain sama kita bermain dengan positif berbanyak merujakan berbanyak membaca Al-Quran sehingga kata-kata memperbanyak ini akan menembak menekan-menekan pertumbuhan hal-hal yang negatif itu kata kuncinya sehingga alhamdulillah telah fokus kita lihat tadi di video di usia 10 tahun 13 just disitu juga kita belajar di usia 11 tahun 30 just berarti masa satu tahun kurang lebih 8 bulan kaya lah menyelesaikan hafalan 17 just jadi 13 justnya sebenarnya 3 tahun 13 just 3 tahun karena waktu itu ikut sama nenek jadi memang disini adalah tega nggak tega sebenarnya jadi terkait dengan Al-Quran mesti harus keres mesti harus disiplin karena waktu ikut sama neneknya satu hari merujakan satu just sehingga tiga tahun 13 just kita putuskan mau nama kita mencoba propose merayu neneknya untuk menganggirkan ini susah dipisahkan antara nenek dan anak ini sudah melekat jadi kita pisahkan kita fokuskan Alhamdulillah selama selama delapan bulan bisa hafal 17 just jadi setelah yang melalui mendengaran mendengaran jadi melalui pendengaran dengan metode mendengar merotal setiap hari lima just berapa jam berapa masa ya satu jam 30 menit satu just biasa kurang lebih jadi masanya ambil pada sholat fardu pada sholat fardu mendengarkan merotal dan waktunya gak begitu banyak jadi anak-anak anak-anak pun masih ada waktu biar untuk bermain bermain karena juga Yohan Kaila mainnya beda hanya fokusnya pengapal Al-Quran atau dihantar juga ke istri jadi baru dua tahun terakhir ini baru kita masukkan jadi awalnya setelah 13 just tadi saya sama yang bundanya berundi kita buat program anak ini harus dibuatkan program programnya apa fokus mendengarkan muroja dengan teklan muroja sampai mati kalau tadi anak-anak bilang Islam sampai mati ini tambah dan sampai mati muroja sampai mati ini tak pernah ada henti muroja itu membaca terus Al-Quran insyaallah itu yang kita terapkan fokus setiap waktu seperti tadi kita fokuskan mendengar metode mendengar karena hanya indera pendengaran yang bisa kita mau membuatkan kita mendengarkan mendengarkan setiap hari sambil main kita putarkan merotal dan Alhamdulillah itu lima jus dalam satu hari empat jus yang sudah dihafal satu jus jus yang baru empat jus sudah dihafal satu jus sudah baru berulang-ulang setiap hari lima jus lima jus sampai dihafal jus yang barunya baru kita mulai mulai lagi semuanya mulai lagi ke dihafal Allah SWT Allah SWT dan yang tadi melanjut masuk sekolah setelah selesai delapan bulan ini hafal 30 jus Alhamdulillah Januari 2019 semarin dan program selanjutnya adalah bagaimana Ananda Kela selain menjadi yang bisa tapi dia bisa menjadi kori membaca membacanya dengan menggunakan berkata nantinya dia akan belajar itu mengenai tajwik Moksajil suruh hurufnya baru dua bulan terakhir ini kita masukkan ke sekolah dasar sambil ada les tambahan tambahannya itu di sekolah membaca huruf Jaya Tenggara ya Alhamdulillah Insyaallah mudah-mudahan ini bisa rampung dalam jangka waktu sama 6 bulan atau 8 bulan kita bisa baca sehingga ada program-program berikutnya lagi agar kita Kela karena kita support buat putih cita-cita cita-cita yang telah Kela punya cita-cita sama dengan anak-anak yang bisa melihat Kela mungkin bisa ditanya cita-citanya telah dia mau jadi apa Kela apa cita-citanya cita-cita saya mau jadi dosen dosen bahasa Arab dan pengapa Al-Qur'an dosen dosen itu apa ya dosen itu bahasa Indonesia mau jadi pencara mau jadi guru bahasa Arab dan juga pengapa Al-Qur'an dan subhanAllah bagi kata-kata muka untuk menghanti ayah samhan dan juga ibunda Ibu-Ibu-Anna Saya dulunya pelajar di Mesir saya pelajar di Mesir Guru saya ada dua orang ditakdirkan guru saya di bawah Bukan di kalangan orang yang maklum melihat Tapi guru inilah yang paling Mengenal semua anak muridnya Dan setiap kali dia memegang tangan Langsung dia akan menyebut Ya ibn Pauzan Ma pa'ati billahi Wahai anakku Pauzan Apa kau buat malam tadi Subhanallah Orang yang beriman Adik-adik Orang yang mengenal Al-Quran Fa'inahu lai yang guru Bina Quran ini Fa'inahu Orang yang beriman ini Dia tak tengok dalam mata Tapi Allah berikan pandangan Dengan pandangan mata Pandangan Allah Allah berikan dia utuh Allah berikan dia kelebihan Dan mudah-mudahan kelebihan inilah Allah berikan kepada Anak ini Untuk menerangi jalan Dan menangkat darjah Dan ayam dia Jadi Jadi Saya 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 Satu-tahu Kita semua ada anak Anak saya dari Sejua Dalam hati ini Subhanallah Bila rasanya Dan saya yakin Tuan-tuan juga akan bertanya Bila rasanya Anak aku Boleh jadi seperti ini Kaila Mudah-mudahan InsyaAllah Kita berharap Dengan program ini Benar-benar Memberi inspirasi Mudah-mudahan Satu masa nanti Kita juga Ada memiliki Anak pengumpul Al-Quran Anak yang Nanti Itu pada Kita disuruhkan Allah SWT InsyaAllah Jadi Adik Kaila Microphone Ayat Saban Bagi microphone Padahal Kaila Kaila Suara Kaila Kaila macam artis Itu Sudah Saya bukan artis Saya berdakwa Subhanallah Allah SWT Allahu Akbar Ustaz Mau dengar Bolehkan Kaila Bacakan Al-Fatihah Kepada Adik-adik Semua Kita nak dengarkan Bacaan Al-Fatihah Adik Kaila Boleh? Silakan Adik Kaila Al-Fatihah Bancı Bancı Al-Fatihah Adik Kaila Alhamdulillah 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!